Puji Tuhan Sudara Kemarin kami sanggup mengambil mimbar yang dari gereja Supaya kita dapat merekam dan juga membagikan firman Tuhan lebih efektif lagi Nanti Sudara akan melihat di layar Sudara juga akan ada pos-pos yang kami memberikan pada pagi hari ini Sudara kita ketahui Sudara kita mulai suatu pelajaran Daniel, Kitab Daniel Dan itu adalah hal yang sangat penting Saya teringat dua oknum di firman Tuhan di Alkitab Yang menonjol, yang sangat dikasihi Tuhan Sehingga diberikan Tuhan pengertian atau rahasia tentang apa yang akan terjadi di akhir jam Dua orang tersebut adalah Daniel salah satunya dan satu lagi adalah Yohanes Dan kedua orang ini Sudara Saya melihat kenapa mereka memperoleh suatu kasih karunia yang sangat besar Atau membuat hati Tuhan begitu senang Tidak ada lain saya yakin seperti Daniel Dia rindu mengetahui agendanya Tuhan Dia rindu untuk mengetahui apa yang Tuhan akan kerjakan nanti bagi umat Itulah salah satu sebab kenapa kita mau menggali Kitab Daniel Sebab setiap orang yang cinta Tuhan Juga orang yang ingin tahu Apa sih agenda Tuhan yang telah dia ungkapkan di dalam Alkitab Jadi kalau kita ada satu kerinduan ingin mengetahui Itu berkenan Hati yang seperti itu berkenan di hadapan Tuhan Sudara Nah oleh sebab itu pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan Dantang Daniel Saya percaya ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan adalah hal yang penting Sudara Yaitu minggu lalu kita telah berikan dasar-dasar Sebab kenapa kita harus khususnya pada saat ini Yang menggali Kitab Daniel Karena Kitab Daniel ini menggambarkan atau menubuatkan hal-hal yang sangat penting di akhir zaman Sudara Sangat penting sekali Oleh sebab itu kita mau melihatnya dan mempelajarinya Sebab saya yakin sekali Kita sudah ada di ambang pintu akhir zaman Atau yang terakhir berapa tahun saya tidak tahu Saya tidak mau memberikan satu tanggal atau tahun Tetapi melihat tanda-tanda yang akan terjadi Saya yakin sekali Sudara Saat ini adalah saat kita mempersiapkan diri kita Untuk membangun iman kita Untuk lebih dekat Mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan Mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi Sebab saudara ingat minggu lalu kita katakan Orang-orang yang bijak Akan terang seperti bintang Akan terang dan membawa banyak orang Di dalam keselamatan Nah ada lima visi ini Jadi kita mulai melihat Sudara Hal yang penting ini adalah lima Visi Daniel Saya berikan disini Sudara bisa kalian lihat Visi yang pertama yaitu di pasal dua Kita melihat suatu nubuatan yang memberikan satu dasar Yaitu memperkenalkan dua kerajaan Yaitu kerajaan dunia dan kerajaan Allah Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pasal dua ini Dan kerajaan dunia ini terdiri dari empat kerajaan Dalam lima komposisi bahan yang berbeda dalam sebuah patung Yang di dalam mimpi ini Nebuchadnezzar seorang raja non-Yahudi Atau seorang raja kafir Dapat diberikan penglihatan ini Yang mengandung sejarah Atau mengandung satu nubuatan yang akan terjadi setelah dia Empat kerajaan ini merupakan kerajaan yang ada hubungannya dengan bangsa Israel Dan tentunya kerajaan Allah yang digambarkan Dari batu yang kecil yang dilemparkan ke kaki dari patung tersebut Itu merupakan kerajaan Allah Jadi luar biasa Ini kita akan bahas hari ini Dua kerajaan Sekalipun kita selalu menekankan Empat kerajaan tetapi Intinya Sebenarnya adalah dua kerajaan Satu kerajaan dunia Yang dimulai oleh Nebuchadnezzar Dan kemudian terus menerus sampai di kakinya Dan muncullah disitu kerajaan Yang menentang kerajaan Allah Dan akhirnya kita melihat Kerajaan itu dihancurkan Visi kedua kita akan melihat nanti Diperkenalkan Dua raja dari dua kerajaan ini Sudara saya perlu tekankan Pentingnya sudara untuk mengerti dalam Nubuatan kitab Daniel Tentang dua kerajaan dan dua raja Nanti kita akan lihat di pasal tujuh siapa mereka Tentunya kita akan lihat tanduk yang muncul Sebagai anti-Kristus Manusia keji Dan anak manusia Yang akan kita melihat Tidak kebetulan itu dinyatakan di pasal tujuh Pasal tujuh nanti akan kita bahas minggu depan Dan itu banyak rahasia-rahasia yang saya yakin Akan menolong iman kita Membangun iman kita di dalam Tuhan Dan pasal gelapan Secara inti kita akan melihat hubungan anti-Kristus Dan kerajaan Yunani Perbuatan keji yang akan dilakukan oleh anti-Kristus Kepada umat Tuhan Siapa ini umat Tuhan Nanti kita juga akan bahas Apakah umat Tuhan itu hanya terbatas Dengan umat Israel aja Atau umat Tuhan juga termasuk Kita-kita gerejanya Nah ini perlu kita bahas Dan perlu kita mengerti Supaya kita tidak Salah mengerti Akan peringatan Tuhan Yang diberikan kita oleh Daniel ini Dan visi keempat kita akan lihat di pasal sembilan Yang itu Daniel tiba-tiba terima Tentang tujuh puluh masa Ya satu masa Itu adalah tujuh tahun Dan masa itu dalam tujuh puluh masa Akan dibagikan dua tahap Tahap Yang akan digenapi Yang akan digenapi Akhir jaman Dan tentunya visi kelima Merupakan visi yang amat jelas Menggambarkan atau menubuatkan Bangkitnya manusia keji atau anti-Kristus itu Dan bagaimana Dia memerintah di dalam puasanya Bagaimana dia Menganyai umat Tuhan Dan akhirnya Dia dikalahkan Atau dibunuh oleh Kristus Yesus sendiri Jadi saudara kita melihat Saudara Tema yang terus menerus Yang terus ditekankan Di dalam lima visi ini Selalu saudara akan perhatikan Adalah Peperangan pada akhir jaman Di mana Kristus menjadi pemenang Saya mau saudara Perhatikan dua Satu hal ini yang penting Yang terus dinyatakan Di dalam lima visi ini Yaitu pada akhirnya Manusia keji Kerajaan yang jahat itu Raja itu akan dihakimi Oleh raja di atas segala raja Yaitu Tuhan Yesus Kristus kita Puji Tuhan saudara Itu merupakan hal yang luar biasa Saudara Dan saya mau saudara perhatikan ini Di dalam hal ini Saya juga mau saudara perhatikan Kita harus juga mengasihi Kebenaran saudara Di dua tesalonika Dua pasal Dua ayat sembilan sampai dua belas Mari kita melihat Ini merupakan hal yang amat penting Bagi kita semua Selain kita mempelajari Membuatan Saya juga mau Sampaikan pesan-pesan Tuhan Lewat firman Tuhan Yaitu kenapa kita Membutuhkan Membutuhkan suatu sikap yang baik Untuk mengenal Tuhan Sudara Untuk mencari tahu kebenaran Atau rahasia Akhir zaman ini Di dua tesalonika Pasal dua Ada satu hal yang amat penting Yaitu ayat sembilan Dikatakan Dikatakan demikian Dikatakan demikian Kedatangan si pendurhaka Itu adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai rupa-rupa Perbuatan ajaib Tanda-tanda Dan muzizat-muzizat Talsu Dengan rupa-rupa Tipu daya jahat Terhadap orang-orang Yang harus binasa Karena mereka tidak menerima Dan mengasihi Kebenaran Yang dapat menyelamatkan Mereka Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan Kesesatan Atas mereka Yang menyebabkan Mereka percaya Akan dusta Supaya dihukum Semua orang yang tidak percaya Akan kebenaran Dan yang suka kejahat Disini merupakan Satu hal yang amat penting Karena di akhir zaman ini Akan terjadi banyak Tipu muslihat Dengan berbagai cara Sudara Untuk menyesatkan Umat Tuhan Satu-satunya Yang bisa meluputkan Umat Tuhan Dari Tipu muslihat ini Adalah Mencintai kebenaran Dikatakan ayat 9 Mereka yang binasa Karena mereka tidak Ada cinta Akan kebenaran Dikatakan Orang-orang yang harus binasa Karena mereka tidak menerima Dan mengasihi kebenaran Mencintai kebenaran Mengakui Apa yang firman Tuhan Tulis di dalam Alkitab Merupakan suatu kebenaran Merupakan kunci Sudara Untuk kita mengenal kebenaran Kalau sikap kita Selalu menolak kebenaran Maka kita akan dibutakan Dan gampang disesatkan Oleh roh-roh antikristus Roh-roh dunia yang akan menyesatkan Sebab di akhir zaman Kita akan melihat Hal-hal banyak Yang tidak baik Akan terjadi Kita akan melihat Orang jahat mungkin Justru semakin Semakin apa nih Mati katanya Kutip Diberkati Makin Kaya mungkin Sedangkan orang benar Justru Makin Susah Maka sudara mungkin Hati kita akan timbul Dimana Tuhan Nah itu salah satu Tipu muslihat Yang kita akan lihat Di akhir zaman Oleh sebab itu Sudara Tuhan Mau kita mengasihi Tuhan Mengasihi kebenaran Kebenaran itu Pada akhirnya Akan menang Akan terwujud Sekali lagi Dalam Kristus Semua tipu muslihat Semua kejahatan Akan dihakimi Mari dengan cepat Mari kita melihat Sudara Di dalam Kitab Daniel Pasal 2 Kita akan mulai baca Sudara Yaitu Penglihatan Yang Tuhan berikan Kepada Daniel Sudara saya yakin Sudara tidak asing Dengan ceritanya Sedikit latar belakang Sebelum kita masuki Daniel dibuang Adalah umat Israel Yang dibuang Di Kerajaan Babel Yang dijadikan Orang-orang Dilatih Supaya menjadi Penasehat Raja Nebukadnizar Dan Daniel Dan kawan-kawannya Mendapat Pendidikan Yang baik Dan pada Satu hari Raja Nebukadnizar Ini Dapat mimpi Sudara Dan mimpi Ini Membuat dia Resah Karena dia Tidak mengerti Apa Arti Dari mimpi Ini Sehingga Dia mulai Memaksa Orang-orang Pintarnya Untuk Memberikan dia Memberitahukan dia Mimpi dia Sediri Apa mimpi Itu Dan artinya Maknanya Itu Apa Tentunya Kita Tahu Semua Orang pintar Di sana Seorang Mereka Yang Alih-alih 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 Orang pintar Tidak Dapat Memberikan Jawaban Atau Tuntutan Dari Raja Nebukadnizar Tetapi Daniel Mulai Berdoa Dan Mencari Tahu Oleh Tuhan Jehovah Apa Sebenarnya Mimpi Nebukadnizar Dapat Pada malam itu Dan Puji Tuhan Secara Ilahi Mimpi Itu Dinyatakan Kepada Daniel Apa Sebenarnya Mimpi Yang Nebukadnizar Dapatkan Sekaligus Dengan Artinya Sudara Mari kita Baca Terdahulu Ya Sudara Dan Sekaligus Nanti Saya akan Memberi Penglihatan Atau Memberikan Saudara Lihat Gambar Dari Mimpi Itu Kita Baca Terdahulu Di kitab Daniel Pasal Panjang Panjang Sudara Bisa Baca Saya Yakin Sudara Sudah Mulai Baca Terdahulu Mari kita Mulai Lihat Di Ayat Pasal 2 Ayat 29 Ayat 29 Dikat Dikatakan Sedang 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 Tuhanku Ada Di Tempat Tidur Ya Tuhanku Raja Timbul Pada Tuhanku Pikiran Pikiran Tentang Apa Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Dan Dia Yang Menyingkapkan Rahasia Rahasia Telah Memberitahukan Kepada Tuhanku Apa Yang Akan Terjadi Nebuchadnezzar Ini Hanya Memiliki Suatu Kerinduan Ya Kerinduan Apa Karena Dia Adalah Raja Yang Luar Biasa Pada Saat Itu Memerintah Dengan Kuat Kuasanya Sangat Kaya Sangat Berhasil Tetapi Dia Mulai Ada Suatu Kerinduan Apa Yang Terjadi Setelah Aku Dan Keliatannya Hal Yang Sepele Itu Ternyata Tuhan Allah Sengaja Mengungkapkan Menurut Saya Ini Adalah Hal Yang Ilahi Pertama Satu Kerinduan Yang Muncul Dari Hati Nebuchadnezzar Adalah Gerakan Dari Rokudu Saya Yakin Dan Kemudian Nebuchadnezzar Diberikan Penglihatan Penglihatan Itu Ternyata Adalah Jawaban Dari Kerinduan Nebuchadnezzar Raja Nebuchadnezzar Untuk Mengetahui Apa Yang Akan Terjadi Sudara Kita Akan Baca Mulai Dari Ayat 32 Ini Apa Yang Terjadi Sebab Nebuchadnezzar Tidak Mengungkapkan Mimpi Itu Kepada Orang-orang Pintar Tetapi Memaksa Mereka Untuk Mengetahui Mimpi Dia Sudara Sudara Satu Tuntutan Yang Tidak Wajar Tetapi Justru Yang Ketidak Wajar Ini Tuhan Sengaja Mau Menyatakan Kebesarannya Kepada Raja Yang Belum Kenal Tuhan Dikatakan Itu Mustahil Sudara Untuk Mengetahui Mimpi Seseorang Tetapi Bagi Tuhan Tidak Ada Mustahilnya Sebab Di Dalam Mimpi Ini Juga Ada Rancangan Tuhan Di Dalam Sejarah Dunia Maupun Di Dalam Sejarah Umat Israel Jadi Segala Sesuatu Yang Tuhan Kerjakan Bukan Dikerjakan Dengan Sia-sia Atau Tanpa Maksud Semua Yang Tuhan Kerjakan Ada Maksud Yang Tertentu Nah Setelah Daniel Berdoa Mencari Berseru Kepada Tuhan Mencari Tahu Apa sih Sebenarnya Mimpi Nebukad Nisar Ini Akhirnya Tuhan Pun Menyatakan Kepada Daniel Dengan Mimpi Yang Serupa Atau Saya boleh Katakan Mimpi Yang Sama Sudara Jadi Apa Yang Nebukad Nisar Lihat Di Dalam Mimpinya Daniel Pun Di Dalam Mimpinya Melihat Hal Yang Sama Sudara Bayangkan Begitu Ajaibnya Ya Pekerjaan Tuhan Di Dalam Kehidupan Mereka Dan Dikatakan Apa Mimpi Kita Melihat 32 Saya Sedikit Kasih Lihat Sudara Lihat Gambarnya Yang Bagus Luar Biasa Mari Kita Baca Terlebih Adapun Patung Itu Kepalanya Dari Emas Tua Dada Dan Lengannya Dari Perak Perut Dan Pinggang Dari Tembaga Sedang Pahanya Dari Besi Dengan Kakinya Sebagian Dari Besi Dan Sebagian Lagi Dari Tanah Lihat Sementara Tuhan Melihat Terungkit Lepas Sebuah Batu Ini Sudara Merupakan Kerajaan Ala Yang Kedua Sudara Ini Penting Sekali Yang Saya Katakan Dua Kerajaan Di Dalam Mimpi Tadi Itu Pertama Kerajaan Dunia Sekarang Diceritakan Kerajaan Kristus Kerajaan Allah Dikatakan Apa Sementara Tuhan Melihatnya Terungkit Lepas Sebuah Batu Tanpa Perbuatan Tangan Manusia Sudara Perhatikan Kenapa Tuhan Katakan Dengan Perbuatan Tanpa Tangan Manusia Sebab Yang ada Di patung Itu Perbuatan Manusia Kekuat Kuasaan Manusia Untuk Membangun Kerajaannya Tetapi Kristus Membangun Kerajaan Dengan Kuasa Ilahi Bukan Manusia Yang dapat Mendirikan Kerajaan Yang kekal Di Ayat Jaman Apa Dikatakan Menimpa Menimpa Patung Itu Tepat Pada Kakinya Yang dari Besi Dan Tanah Lihat Itu Sehingga Rembut Perhatikan Dimana Dilemparkan Adalah Hal Yang Penting Kenapa Tidak Dilemparkan Di Kepalanya Kenapa Tidak Dilemparkan Di Dadanya Atau Di Pinggangnya Tetapi Persis Di Kakinya Sebab Batu Itu Atau Kerajaan Nala Itu Akan Terjadi Di Kerajaan Patung Yang terakhir Berarti Terjadi Di Akhir Jaman Sudara Itu Akan Terjadi Sesuatu Peperangan Antara Dua Kerajaan Kerajaan Dunia Yang Akhirnya Muncul Manusia Keji Antikristus Dengan Kerajaan Kristus Yang Akan Nantinya Terjadi Dan Menghancurkan Jadi Ini Dua Ada Suatu Peperangan Sudara Nonton Film Lord of the Rings Itu Ada Dua Dua Pasukan Dua Kerajaan Yang Bertarung Dipada Akhir Seri Itu Yang Satu Tentunya Ada Kerajaan Yang Jahat Yang Satu Adalah Kerajaan Yang Baik Ya Supaya Sudah Ketahui Film Lord of the Rings Itu pun Adalah Film Yang Terinspirasi Dari Firman Tuhan Makanya Terakhir Dikatakan The Return Of The King Kembalinya Raja Sesungguhnya Kita juga Menantikan Kembalinya Raja Di Akhir Jaman Kedahangan Tuhan Yesus Yang Kedua Kalinya Merupakan Raja Di Atas Kala Raja Dia Yang Yang Mengalahkan Kerajaan Yang Jahat Ini Sudah Teruskan Maka dikatakan Dengan Sekaligus Diremukannya Lah Juga Besi Tanah Liat Tembaga Terat Dan Emas Semuanya Menjadi Seperti Sekam Di Tempat Pengirikan Pada Musim Panas Selalu Angin Menghembuskannya Sehingga Tidak Ada Bekas Bekasnya Yang Ditemukan Tetapi Batu Yang Menimpa Patung Itu Menjadi Gunung Besar Yang Memenuhi Seluruh Bumi Sudara Perhatikan Sekali Saya Katakan Inilah Peperangan Yang Terakhir Ya Sudara Apa Yang Terjadi Semua Kemewahan Semua Kemegahan Kerajaan Dunia Akan Lenyap Pada Saat Kerajaan Kristus Dibangun Di Atas Bumi Kenapa Dikatakan Seperti Angin Menghembuskannya Tidak Ada Bekas Bekas Sebab Semua Itu Tidak Ada Artinya Lagi Di Dalam Buku Tuhan Di Dalam Pandangan Tuhan Semua Kuat Kuasa Manusia Pada Akhirnya Renyap Tetapi Yang Ada Yang Kekal Adalah Mereka Yang Ada Di Dalam Kerajaan Kristus Luar Biasa Sudara Ini Mimpi Yang Sederhana Tetapi Ini Mimpi Yang Amat Penting Penglihatan Yang Meletakkan Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Akan Terjadi Di Akhir Jaman Ini Yaitu Dua Kerajaan Akan Muncul Sesudah Muncul Dan Terus Akan Berkembang Sampai Pada Akhir Maka Terjadi Pertarungan Di Antara Dua Kerajaan Ini Dan Tuhan Terus Menekankan Di Dalam Visi Daniel Yang Akhirnya Yang Menang Adalah Kerajaan Kristus Atau Kerajaan Milenial Seribu Tahun Nanti Yang Akan Diperintahkan Oleh Tuhan Yesus Kita Saya Mau Sudara Perhatikan Ini Sangat Sangat Penting Supaya Sudara Tahu Jangan Jelas Di Hati Sudara Siapa Akhirnya Pemenang Sebab Pada Saat Nanti Mungkin Gereja Akan Atau Umat Tuhan Mengalami Hal Hal Yang Sulit Selalu Ingat Visi Bahwa Pada Akhirnya Kebenaran Itu Tetap Akan Ditegakkan Kemenangan Itu Tetap Akan Diberikan Kepada Umat Yang Tetap Percaya Kepada Tuhan Haleluya Mari kita Lanjutkan Di ayat Dan sekarang Maknanya Ayat 36 Itulah Mimpi Tuhanku Dan sekarang Maknanya Akan kami Katakan Kepada Tuhanku Raja Ya Tuhanku Raja Raja Segala Raja Yang Kepadanya Oleh Alas Semesta Langit Telah Diberikan Kerajaan Kekuasaan Kekuatan Dan Kemuliaan Dan Yang Kedalam Tangannya Telah Diserahkannya Anak Anak Manusia Dimanapun Mereka Berada Binatang Binatang Di Padang Dan Burung Burung Di Udara Dan Yang Dibuatnya Menjadi Kuasa Atas Semuanya Kekuatan Muncul Suatu Kerajaan Lain Yang Kurang Besar Dari Kerajaan Tuhanku Kemudian Suatu Kerajaan Lagi Yang Ketiga Dari Tembaga Yang Akan Berkuasa Atas Seluruh Bumi Sesudah Itu Akan Ada Sesuatu Ada Suatu Kerajaan Yang Keempat Yang Keras Seperti Besi Tepat Seperti Besi Yang Meremukan Dan Menghancurkan Segala Sesuatu Seperti Besi Yang Menghancur Lulukan Maka Kerajaan Ini Akan Meremukan Dan Menghancur Lulurkan Semuanya Dan Seperti Tuhanku Lihat Kaki Dan Jari Jarinya Sebagai Dari Tanah Lihat Tukang Periuk Dan Sebagian Lagi Dari Besi Itu Berarti Bahwa Kerajaan Itu Terbagi Memang Kerajaan Itu Juga Keras Seperti Besi Sesuai Dengan Yang Tuhanku Lihat Besi Itu Bercampur Dengan Tanah Lihat Tetapi Sebagaimana Jari Jari Kaki Itu Sebagian Dari Besi Dan Sebagian Dari Lagi Dari Tanah Lihat Demikian Kerajaan Itu Akan Menjadi Keras Sebagian Dan Rapuh Sebagian Seperti Tuhanku Lihat Besi Bercampur Dengan Tanah Lihat Itu Berarti Perhatikan Mereka Akan Bercampur Oleh Perkawinan Tetapi Tidak Akan Merupakan Satu Kesatuan Seperti Besi Tidak Dapat Bercampur Dengan Tanah Lihat Tetapi Pada Zaman Raja Raja Allah Semesta Langit Akan Mendirikan Suatu Kerajaan Lihatkan Sudara Ini Allah Akan Mendirikan Suatu Kerajaan Yang Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Kekuasaan Tidak Akan Beralih Lagi Ke Bangsa Lagi Atung Itu Merupakan Kerajaan Yang Tidak Bisa Kekal Hanya Kerajaan Allah Yang Akan Menjadi Kerajaan Yang Kekal Jadi kita Melihat Kontras Dua 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 Hal Kekal Kerajaan Meremukkan Segala Kerajaan Dan Menghabisinya Tetapi Kerajaan Itu Sendiri Akan Tetap Untuk Selama Lamanya Tepat Seperti Yang Tuan Kulihat Bahwa Tanpa Perbuatan Tangan Manusia Sebuah Batu Terungkit Lepas Dari Gunung Dan Meremukkan Besi Tembaga Tanah Lihat Terak Dan Emas Itu Ala Yang Maha Besar Telah Memberitahukan Kepada Tuanku Raja Apa yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Mimpi Itu Adalah Benar Dan Maknanya Dapat Dapat Luar Biasa Jadi Daniel Mendapatkan Makna Dari Mimpi Itu Menggambarkan Memberitahukan Kepada Nabuk Nhatisa Setelah Kerajaan Mubabel Nanti Akan Muncul Tiga Kerajaan Lagi Tentunya Itu Setelah Kerajaan Babel Setelah Nebuchadnezzar Meninggal Maka Akan Muncul Kerajaan Yang Yang Mewarisi Tempatnya Atau Yang akan Teruskan Sejarah Kita Melihat Dari gambar Ini Sudah Bisa Melihat Nebuchadnezzar Adalah Kerajaan Babel Yang Terdiri Dari Mas Kepalanya Yang Pertama Kenapa Mimpi Ini Juga Diberikan Sebab Pada Saat Daniel Dan Teman Temannya Dibuang Mungkin Pada Saat Itu Umat Israel Sudah Kehilangan Visi Kehilangan Masa Depan Mereka Maka Visi Ini Diberikan Lagi Kepada Daniel Dan Umat Israel Untuk Mengerti Allah Masih Bekerja Sekalipun Tanah Israel Tidak Diduduki Lagi Oleh Umat Israel Tapi Allah Tetap Ada Rencananya Haleluya Sudara Ingat Pada saat Saya Ajarkan Tentang Perjanjian Allah Dengan Umat Allah Tidak Akan Lupa Atas Janjinya Kepada Umat Israel Dalam Keadaan Mereka Dibuang Tetapi Tetap Ada Rencana Mulai Dari Kerajaan Babel Kemudian Yang Digambarkan Adalah Kerajaan Media Persia Berikutnya Kemudian Kerajaan Yunani Nanti Kita Akan Lihat Lebih Jelas Lagi Di Pasal 7 Dan Kemudian Kerajaan Kalifah Dan Akhirnya Ada Kerajaan Antikristus Satu Hal Yang Saya Mau Tekankan Dalam Kitab Daniel Ini Juga Adalah Setiap Visi Yang Daniel Terima Atau Suatu Penglihatan Tentang Akhir Jaman Itu Ada Namanya Gap Ada Satu Waktu Yang Yang Diselipkan Di Dalamnya Sehingga Di dalam Satu Visi Ini Sudara Tiba-tiba Visi Yang Lagi Berjalan Berhenti Di Tengah Nanti Kita Akan Lihat Lebih jelas Setelah Berhenti Di Tengah Kemudian Setelah Lewat Masa Cukup Lama Kemudian Visinya Itu Akan Mulai Lagi Digenapi Seperti Gimana Misalnya Begini Sudara Kita kan Pernah Nonton Film Lord of the Ring Sudara Sudara Ini Pasti Pernah Nonton Itu Ada Tiga Tiga Seri Kita Nonton Lagi Seru Waduh Dari Pertama Kita Nonton Bagus Eh Belum Selesai Sudara Tau-taunya Akan Berlanjut Waduh Kita Semua Pada Frustrasi Kok Film Setengah Belum Selesai Udah Berlanjut Lagi Tegang Tegangnya Film Berhenti Sudara Dan Apa Yang Terjadi Ternyata Film Itu Belum Selesai Mereka Lagi Shooting Yang Kedua Sudara Dan Butuhkan Waktu Satu Tahun Tunggu Satu Tahun Keluar Lord Of The Ring Kedua The Two Towers Kita Nonton Lagi Seru Sekali Lagi Kecewa Ternyata Masih Belum Selesai Lagi Tunggu Lagi Satu Tahun Tahun Ketiga Sudara Baru Film Itu Demikian Juga Visi Daniel Cerita Daniel Itu Begitu Sudara Kita Melihat Gambar Dari Bukad Nisar Kerajaan Medi Persia Dan Kemudian Yunani Berhenti Sudara Berhenti Tapi Berhentinya Bukan Satu Tahun Cerita Akhirnya Itu Ada Tunggu Waktu Untuk Berikut Akhirnya Dari Film Itu Cerita Itu 2000 Tahun Sudah Karena Tuhan Selipkan Kerajaan Kristus Di Tengah Tengah Gereja Di Tengah Tengah Dari Visi Dua Ini Sudah Dari Visi Ini Jadi Sekalipun Kita Melihat Suatu Gambaran Yang Lengkap Tetapi Dia Berhenti Persis Di Kakinya Sudara Di Kaki Dari Patung Ini Saya Ketunjukkan Sudara Jadi Setelah Kerajaan Khalifah Yang Keempat Ini Sudara Dia Berhenti Berhenti Kurang Lebih Berapa Ratus Tahun Seribu Tahun Kemudian Akhir Zaman Baru Visi Ini Mulai Kembali Dideruskan Atau Cerita Ini Mulai Dideruskan Sampai Return Of Awkin Kembalinya Raja Yang Mengalahkan Kerajaan Antikristus Perlu Diberhatikan Hal ini Sangat penting Sebab pada Saat kita Mempelajari Kitab Daniel Kita Perlu Mengerti Di setiap Visi Yang nanti Kita akan Lihat Terjadi Dua Tahap Penggenapan Saya Ulangi Dua Tahap Penggenapan Dari Visi Visi yang Pernama Dari Kerajaan Bahaya Terus Terus Sampai Kerajaan Media Persia Kerajaan Yunani Sedikit Gap Karena Ada Masuk Kerajaan Romawi Tetapi Dia Bukan Kaki Yang Dimaksud Tetapi Kerajaan Khalifah Kerajaan Khalifah Ini Ada Terus Berjalan Kemudian Dia Berhenti Barusan Tindakan Datang Kerajaan Antikristus Kita akan Melihat Sudara Ada sedikit Gap Disitu Sudara Yang Kita Ketahui Inilah Kurang Lebih Ceritanya Kenapa Pertama Merupakan Kerajaan Babel Sebab Jelas Sudara Nanti Akan Lebih Jelas Lagi Pasal 7 Daniel Dapat Visi Yang Serupa Atau Tema Yang Serupa Tetapi Dengan Penglihatan Yang Berbeda Sementara Ini Kita Akan Melihat Yang Pertama Adalah Kerajaan Babel Kerajaan Babel Sebenarnya Secara Wilayah Dia Jauh Lebih Kecil Dari Kerajaan Media Persia Tetapi Dikatakan Disini Lebih Tidak Sebesar Atau Tidak Sekuat Artinya Bukan Wilayah Lebih Kecil Tetapi Otoritas Absolutnya Kekuasaan Yang Ada Di Tangan Raja Itu Tidak Seperti Dalam Kerajaan Babel Kerajaan Babel Kerajaan Nebukad Nisar Dia Adalah Raja Yang Mengatakan Memiliki Kuasa Penuh Sudara Boleh Katakan Kuasa Penuh Apa Yang Dikatakan Itu Seperti Tita Seperti Hukum Tidak 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 Seperti Babel Kuasanya Sudah Mulai Terbagi Kepada Orang-orang Jenderal Jenderal Atau Pemimpin Pemimpin Lainnya Selain Raja Sudara Dan Kerajaan Yunani Lebih Lagi Tidak Memiliki Raja Itu Tidak Memiliki Kuasa Absolut Tetapi Secara Wilayah Mereka Justru Menguasai Wilayah Yang Jauh Lebih Besar Wilayah Yang Lebih Besar Wilayah Yang Lebih Apa Namanya Yang Lebih Hebat Lagi Jadi Apa Yang disebutkan Kerajaan Mas Ini Itu Adalah Bericara Tentang Kekuasa Otoritas Bukan Karena Wilayah Kita Melihat Kerajaan Ini Akan Semakin Hari Semakin Lemah Secara Otoritas Pada Akhirnya Di dalam Kerajaan Yang keempat Yaitu Bentuk Oleh Besi Dan Tanah Liat Bahkan Dikatakan Sebagian Kuat Sebagian Ratu Tetapi Keempat Atau Kelima Kerajaan Ini Sudara Saya Sudara Perhatikan Semua Ada Hubungannya Dengan Kerajaan Allah Dengan Umat Allah Khususnya Umat Israel Dan Kita Sudara Sebagai Gereja Sebenarnya Tidak Bisa Dipisahkan Dari Mereka Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kerajaan Israel Atau Dari Umat Israel Karena Roma Mengatakan Kita Sudah Dicangkok Di Dalam Pohon Zaitun Mari kita Melihat Terdahulu Kenapa Saya Mau Tekankan Hal Ini Sebab Nubuatan Ini Tidak Hanya Saya Sudara Mau Perhatikan Sebab Ini Banyak Gereja Yang Mengajarkan Nubuatan Ini Hanya Khusus Untuk Umat Israel Tapi Kenyataan Bukan Demikian Semua Kerajaan Ini Khusususnya Setelah Kerajaan Roma Khusususnya Setelah Tuhan Yesus Datang Pertama Gereja Dan Umat Israel Sudah Menyatu Apa Yang Dinubuatan Bagi Umat Israel Kita Termasuk Perhatikan Yang Saya Mau Maksudkan Kita Bersatu Dengan Umat Israel Yang Pertai Kepada Tuhan Kita Tidak Bisa Pisahkan Visi Yang Daniel Terima Semuanya Ada Kaitan Dengan Kita Justru Hubungan Yang Erat Sudah Tidak Seperti Yang Kita Diajarkan Bahwa Nubuat Tanya Khusus Untuk Israel Gereja Israel Israel Bukan Demikian Sebab Di Roma Pasal 11 Mari Kita Melihat Roma Pasal 11 Sudara Yang Pernah Ikut Discipleship Yang Hari Sabtu Saya Yakin Sudara Masih Ingat Apa Yang Saya Pernah Ajarkan Bahwa Janji Tuhan Kepada Umat Israel Belum Selesai Gereja Tidak Menggantikan Israel Penting Sekali Sudara Gereja Tidak Menggantikan Israel Gereja Justru Disatukan Di Pilihan Allah Kerajaan Israel Mari kita Melihat Pasal 11 Roma Pasal 11 Ayat Mari kita Lihat Kita baca 13 Aku Berkata Kepada Kamu Hai Bangsa Bangsa Bukan Yahudi Justru Karena Aku Adalah Rasul Untuk Bangsa Bangsa Bukan Yahudi Aku Menganggap Hal Itu Kemulian Pelayananku Paulus Adalah Ingat Sudara Gereja Mula Mula Adalah Gereja Yang Umatnya Kebanyakan Umat Yahudi Umat Israel Kedua Belas Rasul Tengah Baik-baik Kedua Belas Rasul Adalah Orang Israel Orang Yahudi Sudara Dikatakan Sekalipun Paulus Adalah Yahudi Tapi Pelayanan Adalah Kepada Bangsa Bangsa Di Luar Orang Yahudi Yaitu Kalau Aku Dapat Membangkitkan Cemburu Di Dalam Hati Kaum Sebangsaku Yaitu Kaum Israel Menurut Daging Dan Dapat Menyelamatkan Beberapa Orang Dari Mereka Sebab Jika Penolakan Mereka Berarti Pendamaian Bagi Dunia Dapatkah Penderimaan Mereka Mempunyai Arti Lain Daripada Hidup Dari Antara Orang Mati Jikalau Roti Sulung Adalah Kudus Maka Seluruh Adonan Juga Kudus Roti Sulung Itu Bicara Kepada Perjanjian Tuhan Dengan Umat Israel Mereka Adalah Umat Israel Sudara Dan Jikalau Akar Adalah Kudus Maka Cabang Cabang Juga Kudus Karena Itu Apabila Beberapa Cabang Telah Dipatahkan Dan Kamu Sebagai Tunas Liar Sudara Dengar Baik Baik Pada Saat Ini Pada Umumnya Sebagian Besar Gereja Adalah Orang Non Israel Bangsa Bangsa Luar Tetapi Ingat Kita Sekalipun Jumlanya Besar Tetap Tunas Yang Liar Dengar Baik Baik Apa Yang Terjadi Telah Dicangkokkan Di Antaranya Dan Turut Mendapat Bagian Dalam Akar Pohon Zaitun Yang Penuh Getah Janganlah Kamu Bermegah Terhadap Cabang Cabang Itu Jikalah Kamu Bermegah Ingatlah Bahwa Bukan Kamu Yang Menopang Akar Itu Melain Akar Itu Yang Menopang Kamu Sudara Banyak Yang Mengatakan Setelah Wahyu Pasal 4 Maka Tidak Ada Kata Gereja Yang Muncul Maka Sebab Itu Semua Membuatan Itu Di Tidak Tidak Berlaku Pada Gereja Tapi Mungkin Kita Lupa Bahwa Di Seluruh Perjanjian Lama Kita Perjanjian Lama Tidak Ada Kata Gereja Apakah Kita Tidak Ada Di Dalam Rencana Tuhan Pada Saat Kita Lahir Baru Galatia 3 13 Mengatakan Semua Warisan Abraham Kita Miliki Karena Kita Adalah Anak Dari Abraham Secara Iman Kita Menerima Semua Berkat Karena Perjanjian Allah Kepada Israel Karena Kita Dicangkok Tetapi Kenapa Pada Saat Nubuatan Tentang Apa Yang Akan Terjadi Di Umat Israel Namun Gereja Katakan Oh Itu Yang Jelek Yang Susah Itu Buat Mereka Bukan Buat Saya Bukan Buat Gereja Disini Terjadi Yang Tidak Konsisten Di Dalam Penterjemahan Firman Tuhan Kita Harus Konsisten Seperti Berapa Minggu Yang Saya Katakan Ala Berjanji Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Umat Yahuda Dan Umat Israel Tidak Ada Gereja Sudah Disitu Dikatakan Perjanjian Baru Kita Setiap Minggu Ambil Perjanjian Baru Tuhan Yesus Katakan Inilah Perjanjian Baru Tetapi Sudara Pas perjanjian Dinubuatkan Di Yeremia Pasal 31 Tidak Ada Disebut Orang Non-Yahudi Yang akan Terima Perjanjian Tapi Kenyataannya Tuhan Memasukkan Kita Di Dalam Sekarang Terjadi Satu Nubuatan Bahwa Akan Ada Terjadi Penganiaya Nantinya Kita Katakan Itu Bukan Bagi Kita Itu Hanya Bagi Umat Yahudi Sudara Double Standard Standar Yang Tidak Sesuai Kita Melihat Di Sini Kerajaan Babel Kerajaan Media Persia Yang Benar Terjadi Setelah Babel Akhirnya Media Masuk Menguasai Mengalahkan Babel Dan Menduduki Wilayah Babel Sebelum Setelah Media Persia Kita Melihat Kerajaan Yunani Yang Menggantikan Mereka Akhirnya Roma Sebagian Sebenarnya Kerajaan Roma Tidak Termasuk Di Wilayah Wilayah Kerajaan Babel Maupun Kerajaan Mesia Persia Minggu Nanti Minggu Kemudian Kita Akan Melihat Peta-peta Yang Ada Dan Akhirnya Kerajaan Khalifah Yang Sesungguhnya Yang Terdiri Yang Itu Menguasai Kerajaan Wilayah Yang Mirip Dengan Wilayah Yunanisme Makanya Saya Lebih Cenderung Yakin Bahwa Kerajaan Yang Keempat Bukan Kerajaan Roma Tetapi Kerajaan Khalifah Sudara Saya Mau Tekankan Dalam hal Ini Ini Menurut Sejarah Sudara Yang Kami Interpretasi Tidak Ada Maksud Sudara Untuk Menjelekan Satu Agama Atau Satu Bangsa Tidak Sudara Kita Hanya Mengajarkan Sudara Apa Yang Terjadi Sesuai Dengan Sejarah Yang Telah Terbukti Apa Yang Terjadi Di Atas Wilayah Tersebut Sekali Lagi Sudara Kami 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 Tidak Tidak Niat Untuk Menjelekan Atau Suatu Agama Tidak Sudara Kita Hanya Mengajarkan Bagaimana Umat Tuhan Mengerti Sejarah Dan Apa Yang Terjadi Seperti Setiap Agama Setiap Negara Setiap Bangsa Selalu Ada Orang Baik Selalu Juga Ada Yang Tidak Baik Kita Tidak Melihat Dari Bangsa Dari Ras Tetapi Kita Hanya Melihat Sejarah Saya Perlu Tekankan Hal Ini Karena Kita Hidup Di Indonesia Negara Kita Toleransi Pancasila Itu Terus Kami Bersyukuri Kita Mengasihi Semua Umat Tidak Ada Maksud Untuk Menjelekan Satu Agama Tidak Sudara Ini Perlu Saya Katakan Kami Mengasihi Setiap Umat Tuhan Setiap Umat Yang Ada Di Indonesia Cuma Sudara Yang Saya Mau Ajarkan Adalah Sejarah Apa Yang Sudah Terjadi Merupakan Penggenapan Dari Nubuatan Nubuatan Di Kitab Daniel Tentunya Saya Tidak Bisa Selesaikan Semua Tapi Kita Akan Lihat Kita Akan Terus Mempelajar Lima Kerajaan Ini Dengan Lebih Jelas Lagi Tapi Sudara Hari Ini Kita Akan Simpulkan Satu Hal Yang Penting Di Pasal Dua Seperti Saya Katakan Tadi Lihat Kembali Di Pasal Ini Kita Melihat Jelas Satu Kerajaan Allah Yang Tidak Berubah Dan Empat Lima Kerajaan Dunia Yang Berganti Kepemimpinannya Terus Ini Visi Yang Amat Penting Dua Kerajaan Satu Yang Kekal Satu Yang Pada Akhirnya Akan Musnah Dan Tidak Akan Lagi Kelihatan Dua Kerajaan Ini Akan Nantinya Di Akhir Jaman Bentrok Satu Dengan Jaman Firman Tuhan Sudah Mengatakan Bahwa Kerajaan Kristus Kerajaan Allah Akan Memperoleh Kemenangan Dan Akan Memerintah Selama Lagi Visi Ini Penting Dan Tentunya Dia Dimulai Daniel Ini Memulai Bagaimana Nanti Dari Kerajaan Babel Ini Terus Berkembang Di Dalam Nubuatan Sampai Pada Saatnya Di Sali Wilayah Yang Sama Muncullah Manusia Keji Antikristi Dan Bagaimana Antikristus Ini Akan Mulai Mengambil Kuasa Dan Bagaimana Dia Mulai Menganiaya Umat Tuhan Yang Saya Yakin Sudara Bukan Saja Umat Israel Tetapi Juga Umat Tuhan Dicangkok Di dalam Pohon Di atas Pohon Zaitun Ini Hal Yang Menarik Saya Percaya Sudara Pelajaran Hari Ini Akan Lebih Membuat Kita Mengerti Akan Rencana Tuhan Segala Sesuatu Yang Terjadi Sudara Sudah Terdahulu Ditulis Di dalam Alkitab Mempersiapkan Umat Tuhan Untuk Hari-hari Yang Akan Datang Saya Sesungguhnya Berdoa Sudara Inilah Saatnya Kita Siapkan Diri Kita Bukan Untuk Membenci Bukan Untuk Menimbul Kepahitan Jika Nanti Ada Pada Suatu Hari Kita Dianyai Sebab Kesempatan Ini Adalah Kesempatan Untuk Kita Semua Menjadi Saksi Bagi Kristus Yesus Jika Tuhan Yesus Disalipkan Maka Tuhan Katakan Pengikut Tidak Akan Lebih Dari Tuhannya Jika Tuhannya Perlakukan Seperti Itu Kemungkinan Umatnya Pun Akan Diberlakukan Seperti Tetapi Apakah 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 Kita Tetap Bisa Percaya Tuhan Yesus Dilakukan Dengan Tidak Adil Dia Tidak Pernah Berbuat Jahat Dia Tidak Pernah Bunuh Satu Orang Tetapi Dia Dia Dibun Disalipkan Bahkan Dihakim Dengan Kematian Yang Begitu Mengerikan Apakah Umatnya Dapat Luput Dari segala Itu Itu Semua Kedaulatan Tuhan Yang Saya Maksud Adalah Sekalipun Iku Terjadi Mungkin Apakah Kita Tetap Beriman Dan Percaya Seperti Wanita Yang Terus Datang Kepada Hakim Yang Jahat Itu Terus Tidak Putus Asa Terus Berdoa Ada Terjadinya Suatu Keadilan Dan Tuhan Katakan Pasti Keadilan Itu Dijalankan Tapi Tuhan Katakan Apakah Pada Saat Anak Manusia Datang Kedua Kali Menemui Iman Di Dalam Umat Ini Merupakan Hal Yang Luar Biasa Sudara Berdoa Sudara Diberkati Oleh Firman Hari Ini Saya Harap Juga Dengan Ada Posting Posting Seperti Yang Menolong Kita Untuk Mengenal Firman Tuhan Lebih Baik Lagi Tuhan Memberkati Saya Mendoa Kami Sudara Pagi Hari Ini Biarlah Sudara Dengan Gunakan Waktu Untuk Lagi Menggali Firman Dan Pasal 2 Pasal 7 8 9 11 12 12 Tentunya Tentunya Lebih Bagus Bagus Sudara Baca Dari Pasal 1 Sampai Pasal 12 Tuhan Memberkati Angkatlah Tangan Sudara Terimalah Berkat Yang Dari Tuhan Bapak Surgawi Kami Mengucap Syukur Terima Kasih Atas Firman Tuhan Dimana Engkau Tetap Unggul Pada Akhirnya Sekalipun Umat Mungkin Harus Lewati Segala Tantangan Dalam Hidup Tetapi Kami Percaya Raja Di Atas Segala Raja Yang Akan Memerintah Seribu Tau Di Atas Segala Umat Manusia Biarlah Kebenaran Menjadi Kekuatan Bagi Umat Tuhan Lebih Kuat Lebih Dekat Lagi Dengan Engkau Kami Berdoa Di Mana Saja Umat Berada Yang Mendengarkan Firman Terus Dibelindungi Oleh Kuasa Darah Tuhan Yesus Dan Menjadi Saksi Di Dalam Kegelapan Amin Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Memberkati God Bless You